Ini kan teknis ya? Iya, iya, iya. Nah, ini kan juga terus di update terus. Wah, keren, keren, keren. Ini saya ngebayangin ya, kalau teman-teman penjual online tahu ilmu sales yang benar begini, terstruktur, yang harus disampaikan Mas Adriano, ini mereka bakal, close-nya bakal lebih gede. Amin, amin. Wah, semoga ya. Nah, ini Bang Andri, terakhir. Ada nggak pesan-pesan gimana caranya menjadi seorang salesman yang hebat? Singkat cerita. Oke. Untuk closing statement. Tetap singkat cerita, saya akan balikkan lagi. Tetap fokus in me tadi. Fokus in me-nya ya? Yang kedua, kalau mau dicari skill yang paling penting, di situ banyak sekali pecahan-pecahannya, ayah bicara tentang communication skill. Oke. Pecahannya kan tadi, ada persuasi communication skill. Oke. Ada negotiation skill. Nah, itu di turunan-turunannya, Oh, sebenarnya banyak ya? Banyak banget. Tapi kalau mau dicari, itu. Karena berdasarkan pengalaman, atau kalau kita bicara data-data, ternyata teman-teman yang jago jualan, Mas Adriano, itu bukan yang hanya jago product knowledge-nya, tapi mereka jago cara komunikasi, termasuk pendekatan, tadi kan meng-customize secara ngomong. Oke. Produk yang sama. Meng-customize secara ngomong, ya. Betul. Karena nggak bisa pakai template aja ya? Nggak bisa. Karena template itu kan membuat akhirnya jadi... Kaku. Kaku. Prinsip template dipahami, diaplikasikan dengan cara komunikasi yang piawai. Istilahnya kalau sekarang lagi Indonesian Idol nih, kalau kata juri-juri, wah kamu nyanyinya keren, nggak pales. Cara nyanyi kamu keren, nggak pales, tapi tidak ada jiwanya, nggak ada soul-nya. Oke, karena template itu? Template. Atau kalau dalam sales, misalnya, wah product knowledge kamu keren banget, tapi nggak melihat situasi. Ketika ngomong dengan seorang seperti Mas Dodi yang kebutuhannya untuk kerja, dengan anak remaja yang kebutuhannya untuk gaul, untuk menonton Youtube, dengan ini cara ngomongnya sama. Harusnya beda kan? Harusnya beda. Disesuaikan kan? Iya. Jadi fitur produknya sama, cuma ngegoceknya beda. Dan renang feel jadi, oh, keklik gitu. Nah, itu menjadi bagian yang kalau mau dihabiskan waktu untuk eksplorasi pembelajaran di ruang communication skill ini, luar biasa ya. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Dan menjadi kunci keberhasilan. Kalau misalnya tadi Mas Dodi mau menyampaikan apa, banyak banget masuk teknik-teknik yang misalnya dulu ada handling objection gitu kan. Sekarang ada namanya blocking objection. Blocking objection. Iya. Jadi kalau kita udah tahu bahwa target market kita, kalau mungkin teman-teman di online dalam bentuk tulisan gitu ya di website-nya atau di ininya, kalau dalam kontek presentasi lain seperti saya, karena saya udah tahu bahwa nanti Mas Dodi akan keberatan tentang harga, maka saya akan ngomong duluan. Misalnya tadi tentang vote misalnya gitu kan. Ini keunggulannya begini Pak Dodi, blablabla. Memang sih Pak, betul Pak, banyak yang mereka mengatakan, wah kok harganya tinggi ya. Ya memang. Itu sebelum terjadi keberatan? Sebelum. Sebelum ngomong harganya kok mahal gitu ya? Betul. Tentu kan jangan sampai begini, wah itu cari masalah dong. Tentu ada pengalaman sebelumnya, artinya based on data, di teman-teman tadi misalnya ya, teman-teman sales, oh ternyata setelah di inventarisir, memang itu adalah top objection. Oke. Katakanlah di list top 3 objection mas. Ya. Jadi valid, hampir pasti valid. Jadi ketika saya ngomong, banyak yang mengatakan baharganya tinggi, tetapi tentu ini menjadi sesuai. Karena duangan dibalikin lagi kan. Nah belum lagi nanti yang mengatakan, oh mendingan beli brand X aja. Eh memang tepat juga brand X juga bagus. Nah hanya keunggulannya, apa keuntungannya orang jadi diempatikan. Wih, kok dia tahu ya? Gitu. Karena secara psikologi, orang kalau udah objection, dia akan cenderung mempertahankan pendapatnya. Yes. Akhirnya situasinya jadi konfrontatif. Betul. Nah. Wah. Ini kan teknis ya? Iya, iya, iya. Nah ini kan juga terus di update terus. Wah keren, keren. Ini saya ngebayangin ya, kalau teman-teman penjual online, tahu ilmu sales yang bener begini, terstruktur, yang harus disampaikan Mas Adriano, ini mereka bakal close-nya bakal lebih gede. Amin, amin. Wah semoga ya. Nih, terus kalau teman-teman pengen belajar tentang sales dengan Mas Adriano, bisa nggak nih teman-teman online ini, yang pengen belajar tentang ilmu sales gitu? Ada nggak Mas Adriano buka kelas, atau ada e-course-nya, atau ada apa nih yang bisa teman-teman pengen belajar gitu? Wah kalau sementara saat ini, paling belajar berarti di sosmed atau di YouTube saya ya? Oke, sosmed dan YouTube ya? Iya, karena sementara ini masih targetnya korporat, dan baru akan membuka kelas publik di tahun 2021. Jadi saat ini belum ada, betul. Oke, nanti kerja sama-sama saya aja. Boleh. Saya bantu deh. Ini karena yakin, ini keren banget loh ini. Terima kasih. Ini kalau misalnya ada customer service online shop seluruh Indonesia, dikumpulin di training ilmu sales yang terstruktur begini, saya sangat yakin sekali. Insya Allah itu sangat membantu sekali Bang Adriano. Wah, terima kasih banyak. Nanti kita ini ya, di-organize oleh Mas Adriano. Oke, siap. Siap, siap. Ini keren banget. Thank you. Oke, jadi teman-teman kalau pengen belajar ilmu sales, sementara ini dari Mas Adriano adalah satu, belajar dari Instagram-nya. Dimana? At Adriano underscore Giovanni. At Adriano underscore Giovanni. Betul. Atau dari YouTube beliau. Dimana YouTubenya? Yes, Adriano Giovanni. Adriano Giovanni. Nanti link-nya saya taruh deh di bawah ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Atas waktunya. Terima kasih, Mas Nudi. Sudah menyempatkan waktu datang ke sini untuk berbagi pengalamannya ke follower-follower dan subscriber saya. Terima kasih sudah diundang oleh Mas Nudi. Terima kasih banyak, Mas. Sampai ketemu lagi, Bang Adriano. Terima kasih. Itu teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.